Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada di sini saya akan menyampaikan terkait ya kebakaran di lapas tangerang nah ini ada daftar nama-namanya ya jadi ada lapas tangerang kebakaran dan 41 korban meninggal ini saya ambilkan saja di sadur dari metro.sindonyus.com dengan judul ini daftar lengkap nama-nama korban meninggal kalau saya nyebutnya meninggal ya kebakaran di lapas tangerang tangerang kebakaran hebat di lapas tangerang mengakibatkan 41 narapidana meninggal dunia dari jumlah tersebut dua diantaranya merupakan WNA atau warga negara asing berikut ini nama-nama 41 narapidana yang meninggal di lapas tangerang 1 cenra susanto bin tenho 2 andi tubin alias paci bin ahmad gempa 3 limanji sugianto bin go songweng 4 hengki gunawan tong bin liupen hin 5 hermawan bin nunung 6 muhammad ilham bin juyono 7 sarim alias bapak bin harkam 8 ya ini ke-8 adalah iwayan tirta utama bin nyoman sami 9 marsuki alias onoi bin nipan 10 jueni alias jueng bing karna 11 setiawan alias iwan bin sumarna 12 dian adipriana alias dian bing kolil 13 ricardo usumane embalo bin antonio embalo 14 sugeng cahyono bin sujono 15 doni canra alias rambo bin alinodan ya alinodan 16 ajun bin jaya 17 roman ya roman imam sunandar bin sunardi ya kan 18 Anton alias capung bing idul 19 pujiono alias destro bin mundori 20 petra eka alias etus bun suhendar 21 bambang guntara wibisana bin ahmad yanan 22 kurniawan alias bapak bin sahuri 23 pajar prio handogo bin sunarto 24 muhammad yusuf bin mamat 25 cpi hidayat bin diding komarudin 26 mad idris alias boy and andrismon ya selanjutnya ya yang ke-27 kusnadi bin rauf 28 roki purnama bin safisalsani 29 alfin bin marsum 30 bustanil arif bin arwani 31 hadwi joyo bin shri tanjum pamungkas 32 masuri bin hamzah 33 sumantri j jaya prana bin darman 34 eko supriyadi bin karunia 35 samuel macado nafene 36 risal alias sangit bin tinggal 37 m alfian ya m alfian ariga bim bunyamin saleh 36 38 riski hayri bin nursin 39 verdiam perdana bin sukriyadi 40 irpam bim pieter 41 rudy alias cangak bing ong engjue nah kemudian disini kita akan melihat kondisi ya kondisi luka korban ya kondisi luka luka korban nah ini ada kondisinya lapas tanggeran dalam kondisi sadar ya jadi kondisi di lapang korban luka berat kebakaran lapas tanggeran dalam kondisi sadar nah ya kan banyak ketutup iklan ya oke jadi sebanyak delapan narapidana narkoba narkoba eh korban narapidana korban kebakaran di lapas kelas 1 tanggeran banten mengalami luka berat korban luka berat itu dalam kondisi sadar kondisinya sadar seluruh korban kata dirut rsud kabupaten tanggeran dokter gigi naniek isna ini kepada wartawan rabu 28 September 2021 ya dokter nanik juga mengatakan bahwa kedelapan korban itu merupakan laki-laki usianya diperkirakan antara 27 dan 51 tahun nah kedepannya laki-laki eh kedelapannya laki-laki semua dengan usia antara 27 sampai 50 tahun kata nanik ya selanjutnya dokter nanik menyebut pihaknya masih memerlukan pemeriksaan insentif apa intensif untuk tindakan operasi sebanyak empat dokter khusus udah dikerahkan dalam penanganan ini saat ini sedang dalam pemeriksaan intensif dari dokter bedah kami kami bedah plastik ada dua kemudian dokter bedah umum ada dua beliau juga menunturkan korban mengalami trauma pernapasan dokter nanik menyebut pihaknya akan memberikan penanganan khusus bagi para korban selamat itu tentunya karena terkena asap yang cukup banyak ada trauma dari nafasnya atau inhalasi tentu ini akan kita berikan perhatian lebih khusus lagi untuk yang luka bakar cukup tinggi tinggi ini ujarnya sementara ada 41 narapidana yang dinyatakan meninggal dari kebakaran ini seluruh masa itu telah dibawa ke rumah sakit polri kerama Jati Jakarta Timur nah sebelumnya diberitakan kebakaran lapas tangerang berawal dari blok khusus narkotika api menyebar dengan cepat di saat narapidana berada dalam sel yang terkunci kepolisian melakukan olah TKP di lokasi kejadian kebakaran lapas tangerang sementara ini kebakaran diduga akibat korsleting listrik sementara diduga akibat perhubungan pendek arus litrik ujar kabin humas poldemo terjaya Kombes Yusri Yunus Rabu 8 September 2021 nah demikian saudaraku informasi terkait ya yang ada di yang ada di Tangerang nah kita doakan semuanya kawan semoga yang mendahului kita ini ya mendapat segala amal kebaikannya diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maesah dan segala dosa-dosanya diampuni dan keluarga yang ditinggal tetap sabar ya diberikan kesabaran diberikan ketabahan dan sedang tiasa bisa menerima apa yang terjadi nah disana untuk informasi bahwa kebakaran itu terjadi karena arus pendek ya dan disitu juga ada te apa warga negara asing ini saja yang saya menyampaikan kawan dari studio MPS Samar Pomer 1 atau Mabes Beta ya saya akan terus menyampaikan info update terkini buat sahabat-sahabatku semuanya seperti biasa jangan lupa subscribe like and share tetap semangat salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih